Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Semoga selalu sehat Dan selalu dalam lindungan Allah Berjumpa lagi dengan ekskusi Di pembelajaran IPA Jili 7 Nah sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini Kita berdoa bersama-sama dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan dibacakannya Basmalat tersebut Pembelajaran pada pagi hari ini Berjalan dengan lancar Nah di pembelajaran yang pertama ini Kita akan mempelajari tentang Gaya dan gerak Nah kita mengenal dulu apa sih Gaya dan gerak itu Nah suatu gerakan Mendorong atau menarik Yang menyebabkan benda itu bergerak Itulah yang dinamakan Gaya Sedangkan gerak itu merupakan Perpindahan kedudukan Atau posisi suatu benda Jadi kalau gerak itu berpindah tempat Nah sedangkan gaya itu sendiri Gerakan mendorong atau menarik Yang menyebabkan benda itu bergerak Nah untuk besar kejanya gaya Itu dapat diukur dengan Raca pegas Atau dinamometer Untuk satuan gaya itu adalah Newton atau simbolnya N besar Kita akan mempelajari tentang Berbagai macam gaya Yang pertama adalah Gaya otot Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya Yang menggunakan tenaga otot Atau dihasilkan oleh Gaya tarikan dan dorongan Contohnya apa? Nah misalkan ada orang yang Mengangkat meja Atau mengangkat benda-benda yang lain Jadi dia menggunakan Gaya otot pada tubuhnya itu Untuk membawa benda tersebut Selanjutnya Adalah gaya gesek Yang namanya gaya gesek Yaitu gaya Yang terjadi dua benda Bergesekan Antara dua permukaan datar Nah gaya gesek itu sendiri Dapat memperlambat Gerak benda Kamu perhatikan Gambar tersebutnya Itu ada orang yang Menggeser Almari Nah itu kan Dari permukaan datar Di ujung almari bawah Bergesekan Dengan lantai Jadi dua-duanya itu Sama-sama datar Sehingga akan menimbulkan Gaya gesek Nah gaya geseknya itu Dapat memperlambat Gerak benda Selanjutnya Adalah gaya pegas Nah gaya pegas itu Adalah gaya Yang dihasilkan Oleh sebuah pegas Pegas itu adalah Gaya yang elastis Ya Nah ini contohnya Ada orang yang bermain Ketapel Nah itu memanfaatkan Gaya pegas Jadi ada karetnya itu Ditarik Itu kan ada gaya pegas Elastis Itu merupakan Gaya pegas Yang dihasilkan oleh Gaya pegas Untuk selanjutnya Adalah Gravitasi Nah Gaya ini Adalah gaya Yang terjadi Karena Gravitasi Bumi Gaya gravitasi Menyebabkan Semua benda itu Mengapa Nah Kamu perhatikan contohnya Yaitu Ketika ada buah Yang jatuh Dari pohonnya Kemudian menuju Ke Bawah Ke Tanah Jadi itu merupakan Contoh dari Gaya gravitasi Gaya tarik Gumi Itu namanya Gaya gravitasi Selanjutnya Nah Gaya magnet Gaya magnet Adalah gaya Yang ditimbulkan Oleh durungan Dan tarikan Dari magnet Nah Jadi nanti Di magnet itu Ada dua kutub Yang pertama adalah Kutub positif Yang kedua adalah Kutub negatif Nah Ketika nanti Bertemu dengan Kutub yang senama Maka Dia akan Tolak Menolak Sedangkan Nanti ketika Kutub positif Dan negatif Itu kan tidak senama Sehingga nanti Dia akan Tarik Menarik Ketika bersama Bertemu dengan Kutub yang sama Dia akan Tolak Menolak Tetapi Kalau kutubnya itu berbeda Misalkan positif Dan negatif Maka dia akan Tarik Menarik Nah Perhatikan gambar itu Nah Ketika Magnet Didekatkan dengan Benda-benda yang terbuat Dari si Tologam Dia akan Menarik Benda tersebut Contohnya ya Pada jarum Mentol itu Ketika Didekatkan dengan Magnet Saya akan Tertarik oleh Magnet tersebut Jadi Di Apa itu Samping-samping Dari Kutub-kutub Magnet itu Yang ada Daiganya Itu ada Medan Magnetnya Jadi nanti Itu ada Wilayah di sekitar Kutub Magnet Yang memengaruhi Gayanya juga Namanya Medan Magnet Selanjutnya Adalah Gaya Listrik Namanya Gaya listrik Berarti Gaya Yang dihasilkan oleh Listrik Nah Kamu lihat Ketika kamu menyalakan Lampu Atau Menyalakan Kipas angin Nah itu akan Menimbulkan sebuah Gaya Nah gaya tersebut Misalkan kipas angin Berputar Itu karena Bantuan apa Bantuan gaya listrik Itu adalah Beberapa Contoh dari Macam-macam gaya Nah silahkan Kamu di rumah Mempelajari BPD 7 ya Apabila ada yang Ditanyakan Terkait materi Pembelajaran Silahkan Membukui Uslusi Kalau nanti ada tugas Silahkan nanti Cek di BPD Cukup sekian Dari Usazah Usazah minta maaf Kalau ada salah perkataan Cukup sekian Kita hari Dengan baca Alhamdulillah Hero bilang amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.